selamat menikmati sembarangan makan ya apa-apa dimakan jadi utamakan yang halal dan toyiban nah kalau kita istilahnya memakan hal-hal yang halal dan juga toyib maka badan kita akan menjadi toyib juga menjadi sehat seperti itu tapi kalau kita makan yang sembarangan makan tepung-tepungan memang halal tapi tidak baik makanya di dalam ayatnya disebutkan halal dan toyiba bukan cuma halal tapi juga toyib agar supaya apa badan kita ini menjadi sehat oke nah itu juga nasihat buat diri saya kadang masih sembrono makan sembarangan ya makan yang tidak sehat kadang ya Allahuakbar semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga yang dilarang oleh Allah SWT kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya pokoknya tinggalkan saja apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW masih banyak istilahnya perintah-perintah ataupun anjuran-anjuran daripada Allah dan juga baginda Nabi Muhammad SAW yang belum kita laksanakan eh malahan kita sering istilahnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan juga baginda Nabi Muhammad SAW maka daripada itu banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT agar supaya kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT sesungguhnya Nabi Muhammad SAW di dalam sehari mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta ampun beristighfar kepada Allah SWT di dalam sehari 70 sampai 100 kali bahkan lebih ya tergantung daripada banyaknya dosa kita tapi kalau dipikir-pikir mungkin kalau orang dulu gak begitu banyak dosanya tapi kita sekarang di era digital di era milenial di era modern ini banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya maka tidaklah cukup kalau kita hanya beristighfar 100 kali tapi paling tidak kita meminta ampun kepada Allah SWT di dalam sehari tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali Allahuakbar Astagfirullahaladzim oke guys disini ada sebuah rekesan daripada teman-teman sekalian dari channel Cerama Islam dan ini video sudah 7 tahun yang lalu Masya Allah Allahuakbar begitulah dahsyatnya ketika kita istilahnya nge-share istilahnya memberikan sebuah konten yang baik yaitu berupa cerama daripada usaha-usaha sehingga apa sehingga kita meskipun 7 tahun yang lalu kita boleh mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini tahun 2015 kalau tak sila ya beruntung dapat anak perempuan Cerama jom kita tengok videonya guys tapi seperti biasa silahkan siapkan kopinya dulu ya kan atau pakai headset teman-teman sekalian saya mau minum milo dulu ya sebelum kita menonton video ataupun mengaji bersama Alhamdulillah nah let's go kita upload videonya guys jadi para malaikat ini bukan laki-laki dan bukannya perempuan dia tak ada jantina dah pondang kan dia tak ada jantina dia nak kata pondang ni dia jantina ada nak laki bukan puang-pukang khunsat nak ni tak ada jantina jenis bukan laki jenis bukan puang dia tak ada pasangan dan tiada makan dan tiada minum dah makan dah minum manusia makan pokok minum air pokok makan baju pokok ikan makan neh binatang kambing makan rupuk kambing terbakar saki cekedih dia makan nak jeng makan jeng islam makan tulang binatang yang disemleh jeng kapi makan tulang bakar dan makan najis dan makan asam itu jeng kapi nak dan tiada minum malaikat boyakan jenis makan minum dan tiada ada pada mereka itu syahwat tak ada syahwat nak jeng ada syahwat jeng nikah jeng nah jeng nikah manusia nikah berkahwin pokok berkahwin kambing berkahwin cara dia tapi tak ada lah tok kodi kambing faham tak tak payah tok kodi dia berasa nak haa haa makna kalau terjemah bahasa manusia wik wik haa dia gitu lah haa tapi lah bibir dia tebal bunyi gitu tak haa malaikat hidup kahwin dia nah haa dan bilangan mereka itu malaikat tiada yang mengetahui dia tak ada orang tahu bilangan mana dok sekeseluruh hangnya nah dan yang kita tahu sebahagian kecil sahaja itu pun dengan sebab datang para nabi hajar kepada kita melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sahaja yang tahu banyak mana tentera dia dan sekalian kitab yang diturunkan Allah dia lari pada langit dengan lapas yang baru daripada beberapa lauf atau pada lidah malak lidah malaikat wallahu a'lam kalal mu'allif rahimahallahu ta'ala wa nafa'na wa iya kum bi'alumin ifiddaraini amin ya rabbal amin muka surat berapa masalah bawah masalah memelihara anak-anak perempuan atau saudara-saudara perempuan dengan baik terpuji kepada syara sebagaimana ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Turmizi dengan katanya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyur dipanggil orang dengan Abi Sa'id Al-Qudri dan nama batang tubuhnya Sa'ad bin Malik Arab ni ingatlah kalau depan nama Abu bukan nama dia ingatlah satu kaedah orang Arab kalau nama dia bunyi dengan Abu depan bukan nama dia lah Abu tu Abu Sa'id maknanya ayah dia anak dia nama Sa'id Abu ni ayah Sa'id ni anak Abu Sa'id maknanya ayahnya si Sa'id nampak Arab dipanggil gitu biasanya dipanggil dengan nama ayah bagi anak yang sulung faham tak anak yang sulung macam anak dia sulung nama Sa'id nama dia Sa'ad anak sulung dia nama Sa'id maka orang panggil hey Abu Sa'id hey bapaknya si Sa'id dia gitu Arab dia berkait panggil Abu nampak puang gitu kalau nama Ummu bukan nama dia kalau nama Ummu Habibah maknanya anak dia tua sekali nama Habibah Ummu Salamah nama dia lain berapa orang Ummu Salamah pasal anak dia tua sekali nama Salamah ingat lah tu ibnu ni nama panggil terbalik pula ibnu ni maknanya anak kepada si Pulang dipanggil kat gitu nak anak bagi si Pulang anak laki-laki lah ni dia sebut nama anak ayah dia sebut ayah hei ayah si Sa'id Abu Sa'id kalau ibnu Sa'id dia nama Sa'id tapi ayah dia nama Sa'id boleh kau panggil hei ibnu Sa'id mana hei anak laki-laki si Sa'id nak sebut nama ayah kalau perempuan bintu nak bintu Sa'id hei anak perempuan si Sa'id jadi kalau kata ibnu Hashim maknanya nama dia bukan nama lain mungkin nama dia kerana ibnu Hashim maknanya hei anak si Hashim ni faham ibnu Yusuf siapa dia siapa mu suka rangat lupa gitu contoh nama batang tubuh dia Abu Sa'id ni Sa'ad bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu orang Melayu dia buah nama tau macam sini Abu Bakar kan nama dia Abu Bakar tak nama dia lain Abu Bakar tu maknanya anak dia yang sulung nama Bakar tapi kalau anak dia yang sulung perempuan anak dia yang nama dua laki dia panggil hak-tahak lelaki juga hak paling tu tak katanya telah bersabda Nabi SAW siapa ada baginya tiga anak perempuan siapa sini ada Nabi kata siapa ada tiga orang anak perempuan cikgu apa orang anak perempuan 4 orang cikgu perempuan duduk jauh tengok tengok atau tiga saudara perempuan 3 saudara ni 3 adik-beradik perempuan cikgu 6 anak puan puan 4 lelaki lelaki 2 3 adik-beradik perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan maka dieloknya pergaulan mereka itu dan takut ia akan Allah pada hukuk hukuk ni hukuk mereka itu maka baginya syurga kat Imam Tirmizi hadis ini lagu mana maksudnya orang yang ada anak perempuan dapat syurga elok pergaulan dengan anak perempuan itu bagaimana nek sungguhnya telah lalu diterangkan dalam masalah tadi kita boleh lihat telah dikatakan pelihara dengan secukupnya sampai kebesar yang pertama susah kita belah sampai kebesar nak batu orang yang dapat anak perempuan beruntung ni Islam kita Melayu ni nak anak lelaki nak nak anak lelaki pesen abu lah buah-buah abu je boleh anak perempuan catung muka tu orang sebut dalam Quran macam catung agang muka malu boleh anak perempuan nak anak perempuan tengok ni nak balasan surga mana susah kita belah anak perempuan kita sampai besar dan apakala telah besar berkahwin mereka itu dan baik-baikkan ajar adab kita ajar adab batu anak kita kalau nak berkahwin ajar adab ingat tu mung kek-kik duduk dengan lelaki mung mung kena taat kepada lelaki mung tengah hujang pun lelaki mung gerok suruh bangun mung bangun tengah malam pun suruh buat nasi goreng teh ke apa mung bangun buat sebab mung dah jadi isteri dia ingat kalau lelaki mung cakap dah habis lelaki mung jangan sapuk habis suami mung cakap baru mung cakap orang dulu alih besar ni apa yang ajar adab kerana nak jadi suami orang faham mung sekarang ni duduk dengan aku surga mung bawah tapak kaki aku mung kata bila mung kahwin dengan suami mung bawah tapak tapak kaki suami lepas tu kalau mung kata keluar mari suami kata tak boleh pergi keluar berdosa juga wajib kena takak suami dulu faham bukan maknanya suami nak larang keluar suruh pergi mahmat tapi kalau bercanggah dengan perintah ibu bapa kena dulu kata suami aduh luar hebat nah ni ada pesan kita anak-anak puan nah dulu kan hak suamimu kalau mu nak makan bersama dengan suami mu jangan ambil lauk dulu pada laki dia pesan orang dulu pesan dan masih lagi ada dipraktikkan perkara ini sampai sekarang tapi semakin sikit tak ramah sebagian daripada orang-orang platon ni selatan Thailand masih lagi pesan mulai-mulai pada anak-anak bila anak ni nak berkahwin pesan kan anak ni berjarjang nak malang nak esok nak ngata malang ni nak tidur pacar duduk kabar tu pulak kabar gini ingat tu tak gini gini lagi suami laki mu nak pegang lauk mu nak lejam pesan kita ada pesan laki baru rasa sangat sebelah dah perhayan dalam mulut cokeng tu bek tulang ke pibe faham lapar peluang habis dah bekanya cicuh dia nak nak tak kerti bahasa tu nak tengok orang laki nak laki tak tahu kala nak masa suami cakap tengok muka dia ataupun tunduk sunat nak jangan pusing belakang kabar mu ingat kalau suami mu cakap mu jangan pusing belakang kurang ajar dia ni tak laki kejar ni kejar kita dia lari sebab bilik masa sebe masa sebe masa sebe tengok laki jangan faham tak mari lah yang yang dengar ni nak kabar ni dengar ni dia kejar juga masuk dapur masuk dapur kita masuk dapur dia lari bila air kita masuk bila air dia masuk barulah kita pun kucing yang bapur terus nak mana ajar adab adab adab-adab yang baik adab bersama dengan jeran adab dengan apa benda ni dengan masyarakat sekampung dalam ajar pun salah tak apalah ajar tak ni pesan lain ingat tu jangan lupa ke mak ni laki mu kaya tu faham tak kabarlah ke laki mu tu ajak pergi keil of situ ni bawa mak kecet jangan lupa mak ni ambil mak dulu ayah muh salayang lah ambil mak ni mak lama dah apa mipi ni nak naik kereta laki mu mak sunroof tu mak nak tubik kepala ke atas ha tidak ia meninggalkan semayang ajak dan meninggalkan apa amal yang fardukan dan berubah amal-amal yang soleh ajak anak kita hak-hak dunia dunia agama ni jangan lupa nak dunia harta kerajaan perkalaan dunia perkalaan akhirat nak dua-dua nak belaka hasanah di dunia hasanah fil akhirat nak tapi hasanah fil akhirat ni bukan cari di akhirat cari di dunia tu yang pelik kalau hasanah fil akhirat ni cari di alam akhirat tak apa lah sekarang kita larau tak apa lagi tunggu mati lagi bakit pada masyarakat ngaji belaka ada dunia dah ni jangan jadi kita pandai bagi bahasa kena pandai bagikan masa kita masalah anak laki-laki itu banyak kelebihannya daripada anak perempuan tidak kau boleh berbegah-begah dengan anak laki-laki itu dah ada laki-laki tak ada lebih anak laki maka kelebihannya anak laki-laki itu pekerjaannya besar daripada pekerjaan perempuan dengan sebab gagahnya tidak itu lain maksud kelebihannya dengan sebab bila dia besar pulangan kepada kita membantu ibu bapak yang telah uzuh itu kelebihannya anak laki anak puan dalam buli laki dah ada benda dah dah cara dah ke muayah dan dia pun dah wajib anak perempuan ni beri semua manafakah ibu bapak yang uzuh yang wajib anak laki-laki kerana orang perempuan tak wajib bekerja ingatlah kalau ibu bapak miskin apa-apa kedana anak laki-laki yang wajib menolong sampai lepas daripada hak kemiskinan anak perempuan hanya sunat sahaja kerana mencari napakah adalah tugas para laki-laki faham sebab itu anak laki-laki kelebihannya di masa besar iaitu pulangan yang baik biasanya merengankan ibu bapak dan anak perempuan kelebihannya susah ibu bapak nak beler suruh pakajibak suruh pakar kain bahangan seluar ketat macam-macam dia kata nak pergi tushin jumpa dengan jatang susahnya kita kan ada anak jumpa patah gerimok sungguh kepayahan kita didik mereka itu asuh juga biar jadi anak yang berguna selamat daripada melakukan maksiat kepayahan tu lah Tuhan kata falahul jan balasannya syurga jadi anak perempuan lebih daripada laki-laki susah kita jaga dia ikut juga hukum syarat balasan syurga tapi anak laki-laki bagi kita kepada kita iaitu kesenangan kemewahan keringanan hidup di dalam dunia anak laki-laki tu memelihara dan anak perempuan kena pelihara dia gitu nah kerana perempuan dia jenis bukan jaga orang orang jaga dia Allah buat orang perempuan ni jenis kena jaga lepas tu anak laki kita tubik boleh tahan kira kalau anak perempuan tubik dah boleh tahan kira jagalah anak perempuan jangan siapa tu tubik mengatakan learning tidak ada nilai budak-budak perempuan mak ayah tak ada muka sikit pun orang boleh mari ambil pulak boleh mari atok mak pulak tolong sibuk anak puan nak cakap dengan anak puan kita mak akak halo ah ni oh siapa ni kawan dia lah ni buat perempuan buat perempuan budu boleh ke mana boleh nak cakap-cakap kita tak boleh kita orang Islam tak nikah dulu baru cakap 4 hari 4 malam tak Allahumma sallallahu alaihi wa sallam dah selesai videonya guys dan itulah tadi pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus berkenaan dengan apabila kita mempunyai 2 anak perempuan ataupun 2 saudara perempuan atau bisa dikatakan 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan maka disitu kita akan mendapatkan syurga karena kenapa karena susah payahnya mendidik dan juga istilahnya merawat anak-anak perempuan ini karena kenapa susah sangat kalau kita istilahnya kita tengok anak perempuan ini susah untuk diatur dan lain sebagainya karena Ustaz Azhar Idrus tadi cakap bahwasannya perempuan ini bukan untuk istilahnya memelihara akan tetapi untuk dipelihara maksudnya adalah macam istilahnya dia akan menjadi istri sehingga suaminya yang merawat perempuan tadi beda halnya dengan laki-laki yang merawat maka daripada itu dengan susah payahnya mendidik dan juga mengayomi dan juga memberikan pengertian dan juga pendidikan agamanya seperti itu maka di susah payahnya itulah balasan yang Allah berikan kepada kita adalah syurga Allahuakbar Masya Allah semoga teman-teman semua yang punya anak perempuan semoga Allah membalasnya dengan syurga dan tentunya dengan kita istilahnya melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah mendidiknya mengajarkan agama mengajarkan sholat menutup aurat dan juga istilahnya mengajarkan taat kepada suaminya apabila seorang perempuan itu taat kepada suami maka insya Allah orang tuanya juga akan mendapatkan kebaikan yaitu balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak dengarkan istilahnya kisah seorang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. dan juga seorang perempuan yang istilahnya ketika orang tuanya meninggal dunia karena suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah sampai suaminya pulang maka meskipun demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syurga kepada kedua orang tuanya karena kenapa telah berhasil mendidih anak patuh dan taat kepada suaminya pasti teman-teman sudah banyak mendengar hal itu oke terima kasih teman-teman semua terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe teman-teman yang sudah nonton teman-teman yang sudah share video-video saya ke sosial media teman-teman sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan memberikan keluasan rizki dan juga keberkahan rizki di dunia dunia semoga kita juga kelak dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya pemilik dudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati